Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu dengan bahan telur yang super enak, yang beda, yang unik Dan juara banget enaknya dan mungkin cuma disini resepnya Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya, jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya, terima kasih Untuk bahannya pertama, saya siapkan telur ayam yang sudah direbus 10 butir atau 700 gram Boleh pakai telur bebek atau telur puyuh ya Ikan asin teri jengki ini kurang lebih 100 gram Sudah direndam air panas sebentar kurang lebih beberapa detik Untuk sedikit mengurangi asinnya dan jadi lebih higienis Petai 2 papan yang sudah dikupas, untuk teman-teman yang tidak suka petai bisa disekip ya Kemudian untuk bumbunya, 4 siung bawang putih, geprek dan cincang halus 6 siung bawang merah, rajang tipis-tipis Cabai rawit merah 8 buah, potong serong Cabai rawit hijau ini kurang lebih 25 buah, sama potong serong Tomat merah 1 buah, belah buang pangkalnya Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera Untuk bumbu yang lain atau bumbu tambahannya, lengkuas cukupnya digeprek Daun salam 3 lembar Dan santan, saya pakai santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya Tumis bawang merah, bawang putih dan salam lengkuasnya Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis bawang merah, bawang putih sampai hampir kuning kecoklatan Setelah bawang putih, bawang merah, hampir kuning kecoklatan atau setengah matang Masukkan dulu terinya Aduk-aduk tumis kembali sampai bawang merah, bawang putih sampai wangi Sampai kuning kecoklatan Sampai terinya sedikit kering Setelah bumbu kuning kecoklatan, kemudian tambahkan air, kurang lebih 450 ml Kemudian masukkan telurnya Dan tambahkan Penyedap rasa gula putih, lada bubuk Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari teriknya Tapi nanti setelah koreksi rasa kurang asin, tinggal ditambahkan garam ya Tambahkan kecap juga, 2 sendok makan Dan masukkan santannya Untuk santan boleh pakai santan segar ya Jadi setengah buah kelapa dibikin santan dengan air 450 ml Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Kemudian masak sampai kuah menyusut menyisakan sepertiga dari keseluruhan air 450 ml Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata Setelah kuah menyusut menyisakan sepertiga, kemudian masukkan peteknya, cabai dan tomatnya Aduk-aduk masak kembali sampai kuah menyusut menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek Tapi jangan lupa koreksi rasa ya Setelah kuah menyisakan sedikit aja seperti ini atau nyemek-nyemek Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia tumis telur teri petik Rasanya enak banget, gurih legit, bumbunya meresap Melihat saja pengen buru-buru ngambil nasi ya, pengen buru-buru makan Teman-teman harus coba karena serius ini enak banget Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih, wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax